Di pengadilan negeri Fonismati, di pengadilan tinggi Fonismati, di mahkamah agung, ini hakimnya. Allah wazmah! Allah wazmah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue, Bapak Aldo, youtuber ayat biasa yang tetap saat dulu, lupa akal sehat, dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin, panjang umur, perjuangan, merdeka Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam badan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit, menghapus dosa. Benar-benar para sakit yang insyaallah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Jangan lupa cek deskripsi video guys. Breaking news nih guys, breaking news. Apa tuh? Verdi Sambu bebas dari hukuman mati, Fonisang Istri Putri Candrawati jadi 10 tahun. Kita baca dulu ya. Nah, bebas dari hukuman mati ini dari INews ya. Verdi Sambu bebas dari hukuman mati setelah Mahkamah Agung mengubah hukumannya menjadi seumur hidup. Udah ditebak, kita udah nebak, udah. Dari awal tuh, udah ditebak. Verdi Sambu merupakan terpidan atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua Utabarat atau Brigadir J. Tolak kasasi PU dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana, pidana penjara seumur hidup. Pujar Kepala Birohukum dan Umas MA Subandi di gedung MA selasa 8 Agustus 2023. Sementara itu, Istri Verdi Sambu, yakni Putri Candrawati yang merupakan salah satu terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Mahasal hukumannya menjadi 10 tahun. Sebelumnya, Putri D. Fonis, pengadilan negeri Jakarta Selatan, Jaksal selama 20 tahun penjara. Uh, turun separuh. Inilah wajah hukum negara kita nih. Putusan tersebut ditetapkan MA setelah mengadili kasasi yang diajukan Putri, perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun, tulis putusan MA. Dalam mengadili perkara ini, MA menurunkan lima hakim. Suhadi menjadi hakim ketua dibantu oleh hakim anggota, Yadi Suharto, Jubrihadi, Dasneti, dan Yohanes. Sedang kasasi Verdi Sambu akan digelar secara tertutup dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Terdakwa juga tidak hadir dalam pertidangan tersebut. Ya, itu berita pertamanya, guys. Jadi, Verdi Sambu lolos dari hukuman mati, seperti perkiraan. Banyak orang, ya. Dan ini membuat Ibu Brigadir Joshua kecewa setelah Verdi Sambu bebas dari hukuman mati. Banyak yang kecewa, bukan cuma ibunya Brigadir J ini. Ya, bukan cuma ibunya dari Brigadir J. Dari Tribun Batam, ya. Verdi Sambu terbebas dari hukuman mati yang menjeratnya. Hal itu setelah ia menang atas kasasi yang diajukan oleh tim Verdi Sambu. Sementara itu, setelah mendapatkan informasi Verdi Sambu bebas dari hukuman mati, keluarga besar Brigadir Joshua angkat bicara. Rosti Simanjuntak, Ibu dari almarhum Brigadir Joshua mengaku sangat kecewa atas hasil kasasi Mahkamah Agung. Ya. Ibu, ya bayangin aja, Bu. Ibu, gimana perasahannya, ya, Bu. Itu ada yang lebih parah, Bu. Enam pemuda mati di jalan tol, Bu. Itu bebas, malah, Bu. Inilah wajah hukum Indonesia, nih. Kekecewaan tersebut setelah Mahkamah Agung menyatakan membatalkan hukuman mati terhadap Sambu. Dalam amar putusan kasasi, hukuman mantan Kepala Divisi Propang Polri dari Sambu dalam kasus pembunuhan berencana, Brigadir Joshua diganti dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Mendengar itu, Rosti Simanjuntak terkejut dan sedih karena melukai rasa keadilannya sebagai orang tua Brigadir Joshua, Huta Barat, Brigadir J. Kami sangat-sangat kecewa, kata Rosti dikonfirmasi melalui sambungan telpon selasa 8 Agustus. Ia mengaku bahwa keluarga belum mendapatkan informasi tersebut. Ia kembali mengatakan dirinya kecewa terhadap putusan hakim MA tersebut. Ia pun akan melakukan komunikasi dengan pengacaranya terkait hasil kasasi tersebut. Kalau ini kan kami belum dengar pasti. Yang jelas, kami sangat-sangat kecewa. Tunggu kami komunikasi dulu dengan pengacara ya, pungkasnya. Sian ibu. Diketahui sebelumnya, pengadilan tinggi BKI Jakarta menolak upaya banding yang diajukan ke disambu yang difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tindak pidana pembunuhan berencana ini dilakukan sambu bersama istrinya Putri Jandrawati, Barada E, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Dalam ponis PN Jaksel, mereka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J. Nah, itu di pengadilan tinggi juga ditolak kasasinya. Heran, mahkamah agung kok mau bandingnya ditolak ya. Bandingnya ditolak di pengadilan tinggi, di mahkamah agung diterima ya. Wah, ini ada apa? Kita mau curiga sama mahkamah agung, tapi ya mereka lah yang punya wawenang. Ya beginilah, kalau hukum ya Allah mudah-mudahan hakim-hakim itu ya Allah tunjukin hukumnya. Buat Ibu Brigadir Joshua ya, Ibu bayangin Bu, itu sambung masih di penjara seumur hidup. Di mana orang tua enam laskar Bu? Ya sama perasaannya lah. Malah pembunuhnya masih berkeliaran ya. Dan ini ya, kita mau bilang hakim mahkamah agung itu gimana? Nah ini, mahkamah agung tegaskan ponis kasasifat di Sambu CS bebas dari intervensi. Oh, oh, percaya. Ya kita percaya ya, ya. Bebas dari intervensi ya. Baca lagi dulu, dari nasional sindonyos.com Mahkamah agung menegaskan hakim yang mengadili kasasifat di Sambu CS atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Uta Barat terbebas dari intervensi. Ya, percaya. Kalau itu sudah pasti, hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya. Jadi tidak mungkin ada intervensi, mereka memutuskan itu. Ujarkah Biroh Hukum Mahkamah Agung Subandi di Gedung MA Jakarta Pusat selasa 8 Agustus 2023. Iya, Pak. Percaya. Kita disuruh percaya. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengubah putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dan pengadilan tinggi Jakarta atas kasus Ferdis Sambu lewat putus saksi dan kasasi di Gedung MA Jakarta Pusat selasa 8 Agustus. Mulanya, pengadilan negeri Jakarta Selatan dan pengadilan tinggi Jakarta menjatuhi Sambu hukuman mati. Namun setelah kasasi berubah menjadi hukuman pidana senjana seumur hidup, terus nggak ada intervensi. Iya, Pak. Iya. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hukuman mati. Kasasi seumur hidup. Iya, Pak. Nomor 1, perkara 813K, garis miring PID. Garis miring 2023, terdakwa, gadis Sambu. Putusan pengadilan negeri pidana mati. Putusan pengadilan tinggi menguatkan pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja. Sebagaimana mestinya yang dilakukan bersama-sama pidana penjara seumur hidup jelasu bandi. Diketahui selain Ferti Sambu, terdakwa lain yakni Putri Jendrawati, Kuat Maruf, dan Riki Rizal Wibowo telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada Mei lalu. Kasasi diajukan setelah pengadilan tinggi DKI Jakarta menolak banding atas ponis yang dijatuhkan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Putusan banding Majelis Hakim, pengadilan tinggi DKI menguatkan ponis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ferti Sambu tetap di ponis hukuman mati, Putri Jendrawati di ponis 20 tahun penjara, Kuat di ponis 15 tahun penjara, dan Riki Rizal 13 tahun penjara. Itu pengadilan tinggi, udah, udah. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, itu gak berubah ponisnya dari pengadilan negeri ya. Nah sekarang di Mahkamah Agung, wah keren ya, langsung berubah. Putri Jendrawati 10, Sambu, seumur hidup. Inilah wajah hukum Indonesia. Iya, iya, iya. Dan ini profil hakimnya ini guys. Profil Suhadi, hakim Agung, yang ketuk putusan Ferdi Sambu bebas dari jerat hukuman mati. Nih mukanya nih. Iya, Suhadi. Oh, Bapak Suhadi. Iya, Pak. Ingat, Pak. Ada akhirat. Ya, ada akhirat. Gue cuman ngingetin aja ya. Ferdi Sambu terbebas dari pidana mati setelah Majelis Hakim Kasasi memutus hukuman seumur hidup bagi eks-kadis propam Polri tersebut. Majelis Hakim Kasasi, Ferdi Sambu diketuai Suhadi. Kemudian empat hakim agung lainnya, yakni Suhartono, Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana menjadi anggota. Sidang Kasasi diketahui di gelap tertutup di gedung Mahkamah Agung RI selasa 8 Agustus 2023 dari pukul 13.00 hingga 17.00. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Subandi mengatakan Majelis Hakim menolak Kasasi yang diajukan Ferdi Sambu. Amar putusan Kasasi, tolak Kasasi penuntut umum, dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan penduduan berencana secara bersama-sama, dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, kata Subandi. Subandi mengatakan, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat Majelis Hakim dalam putusan hukuman sumur hidup Ferdi Sambu tersebut. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion, ucapnya. Lalu siapa sosok Suhadi? Ketua Majelis Hakim Kasasi Ferdi Sambu. Profesor Dr. Haji Suhadi SHMH. Kelar banyak lupa. Diketahui Suhadi yang sebelumnya menjadi panitria mahkamah agung, dilantik menjadi hakimah agung oleh Ketua MA pada 9 November 2018. Suhadi saat itu dilantik sebagai hakimah agung bersama 5 hakimah agung lainnya. Gayus Teh Lumbun, Nurul Elmiah, Andi Samsan, Nganroh, Dududu Suara, dan Hari Jatmiko. Saat itu Suhadi ditempatkan sebagai hakimah agung di kamar pidana. Dilansir dari laman mahkamahagung.go.id, hakimah agung Suhadi mengawali karir di dunia peradilan sejak 1 November 1979 sebagai CPNS di pengadilan negeri Mataram. Insya Allah udah lama loh Bapak ini. Pajah Bapak, iya Pak, iya Pak. Tahun 1983, suami dari Dah Minar ini diangkat sebagai hakim dan ditempatkan di pengadilan Dompu, NTB. Setelah bertugas selama 7 tahun di Dompu, tahun 1990 ia dimutasikan ke pengadilan negeri Kelungkung. Tugas sebagai hakim di pengadilan negeri Kelungkung dilaksanakan selama 5 tahun. Setelah 12 tahun menjalani karir sebagai hakim, pria penggemar tenis kelahiran 19 September 1953, kemudian dipromosikan sebagai wakil ketua pengadilan negeri Mana, Bengkulu Selatan. Ia menjabat wakil ketua PN Mana, hanya dilalui selama 1 tahun. Selanjutnya, ia dipromosikan menjadi ketua pengadilan negeri Takengon, Aceh. Setelah 4 tahun memimpin pengadilan negeri Takengon, kemudian pada tahun 2000 ia kembali mendapat promosi sebagai ketua pengadilan negeri Sumedang. Setelah 3 tahun 8 bulan menjabat ketua pengadilan negeri Sumedang, ia kembali dipromosikan menjadi ketua pengadilan negeri Karawang. Kepemimpinan Suhati di PN Karawang berlangsung selama periode 2003-2005. Selanjutnya ia mendapat promosi sebagai ketua pengadilan negeri Tangerang di tahun 2005. Dah, bosun gue bacanya. Dah, itu dah. Ya, intinya begitu guys. Ya, ini mukanya nih. Di pengadilan negeri Fonis Mati, di pengadilan tinggi Fonis Mati, di Mahkamah Agung. Ini hakimnya. Nih, lolos dari hukuman mati seumur itu. Udah, inilah wajah hukum Indonesia guys. Hah, ya kita, wah bingung gak gue? Ya wajar kalau Ibu Brigadir Joshua ini kecewa. Ya sangat kecewa, semuanya rakyat Indonesia juga kecewa. Kita udah disugui banyak-banyak sekali ini. Masalah, apa ya, tidak terpenuhinya rasa keadilan di hati masyarakat. Ini udah gak tau mau jadi apa ini bangsa. Udah lah, udah itu aja guys. Gak tau mau komentar HP. Udah ya, gitu aja. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Ya, nanti di penjara ini sekian tahun. Bebas dah ya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada bloto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis, dan probiotik. Dan ini Alhamdulillah gue udah berapa hari ya? Empat hari gue nyoba ini. Ini langsung aja di JIS. Dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini. Bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak. Gue pakai sehari tiga kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi. Bismillah sama surawat. Udah, begitu aja. Sehari tiga kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap sebegala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Udah, gitu aja. Langsung pesen ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rollen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak. Ada tiga rasa. Nih, ada pisang keju. Ada tape keju. Ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa. Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyobatnya. Ini dia cuma kayak crunchy-crunchy gitu depannya. Nih. Hmm. Nih tau, nih. Crunchy di depannya. Terus di dalamnya empuk. Hmm, ya Allah. Udah ya nggak usah lama-lama. Kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue akan cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Nanti dia tanya itu. 35 ribu kalau nggak salah. Silahkan. 游.? Tidak. Tidak. Terima kasih telah menonton!